Kejadian Israq dan Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi tepatnya tahun 12 dari masa penobatan Nabi. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bayhaqi dalam kitab Dala'ilun Nubu'ah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Israq dan Mi'raj terjadi tepatnya setelah Abu Talib meninggal. Kisah Israq Miraj ini disebutkan oleh Allah SWT dan dinamakan Surah Al-Quran dengan kejadian tersebut Surah Israq. Surah Al-Israq ini urutan 17 dalam Al-Quran dan Allah ceritakan di ayat satunya. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan terjemahannya ya. Ini maksudnya Israq dan Mi'raj untuk ini. Bukan hanya perintah sholat. Tapi diperlihatkan kepadanya pada Nabi Muhammad SAW sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjid Al-Haram adalah masjid haram di Mekah. Dan Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang ada di Falestin. Pada saat akan terjadi Israq dan Mi'raj. Pada malam itu terjadi pembelahan dada Nabi SAW yang kedua kalinya. Yang pertama kali masih ingat kapan? Pembelahan dada. Waktu umur beliau 6 tahun. Waktu beliau masih tinggal bersama dengan Halimah Sa'diyah di Padang Pasir. Yang kedua sekarang terjadi ya sebelum Israq dan Mi'raj didari pembelahan dada yang kedua. Oleh Jibril AS. Sebagaimana dijelaskan dalam sahihain. Hadis Bukhari Muslim. Dari Anas RA bawasannya Abidhar RA bercerita. Tentang Nabi SAW ia berkata. Atap rumahku terbuka saat aku masih di Mekah. Maksudnya ini malam Israq itu. Nabi SAW ceritain. Jadi atap rumahku tiba-tiba terbuka pada malam itu. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku. Lalu mencucinya dengan air zam-zam. Kemudian Jibril AS. Mendatangkan sebuah piring dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Dan menuangkannya pada dadaku. Lalu menutupnya kembali. Kemudian Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit. Saat tiba di langit pertama. Jibril berkata pada penjaganya. Bukalah. Penjaga tersebut. Penjaga langit dari malaikat berkata. Siapa kamu? Jibril menjawab. Aku Jibril. Penjaga berkata. Apakah engkau bersama orang lain? Jibril menjawab. Iya. Muhammad. Penjaga tersebut dari malaikat berkata. Apakah ia telah diizinkan untuk lewat? Kata Jibril AS. Iya. Maka bukalah. Maka dibukalah. Pintu langit pertama. Ada beberapa riwayat Bukhari yang lain menjelaskan. Kata Nabi SAW pada malam aku diisrohkan. Aku dijalankan malam hari. Aku sempat tertidur. Lalu aku melihat. Lalu aku melihat. Datang kepada aku Jibril dan bersamanya burak. Nah burak ini disebutkan dalam beberapa riwayat lain adalah seekor kuda berwarna putih yang memiliki dua buah sayap. Kata Nabi SAW yang burak itu, kecepatannya di mana dia letakkan kakinya maka langsung sampai ke ujung pandangan mata. Jadi cepat sekali gitu perjalanannya. Lalu kemudian membawaku ke langit. Kemudian terjadilah kalimat yang sama. Jibril berbicara dengan penjaga langit dan berkata. Bukalah. Maka penjaga langit bersebut berkata dari malaikat nih. Siapa kamu? Padahal sebenarnya Jibril AS ini adalah pimpinan malaikat. Pimpinan para malaikat. Kata sebagian ulama hadith. Berarti pintu langit itu tertutup rapat. Dan juga menjadi hijab terhadap para malaikat. Jadi malaikat sendiri tidak bisa melihat ada apa di belakangnya langit itu. Mereka pun tertutup. Lalu kata Nabi SAW. Saat kami sedang di langit pertama. Kami melihat seseorang yang sebelah kanannya terdapat sekelompok orang. Dan sebelah kirinya juga sekelompok. Ada orang yang lagi duduk. Sebelah kanannya ada orang. Sebelah kirinya ada orang. Sekelompok-sekelompok gitu. Bila orang itu melihat ke arah kanannya. Maka ia tertawa. Dan bila ia lihat ke arah kirinya. Ia menangis. Ia berkata kepadaku. Selamat bertemu wahai anak yang salih. Dan Nabi yang salih. Aku bertanya pada Jibril. Siapa orang ini wahai Jibril? Nabi SAW tidak tahu. Kata Jibril AS. Ia adalah Adam. Ia adalah Adam. Dan yang di kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sisi kanannya. Penghuni surga. Makanya dia tertawa dan tersenyum untuk melihat mereka. Dan yang di sisi kirinya adalah dari keturunannya. Merupakan penghuni neraka. Karena itulah. Bila ia melihat ke arah kanan. Ia tertawa. Dan bila ia lihat ke kiri. Dia menangis. Lalu aku dibawa oleh Jibril ke langit yang kedua. Saat tiba di langit kedua. Jibril berkata lagi pada penjaganya. Ada lagi penjaga langit yang kedua. Bukalah. Lalu penjaga tersebut. Menanyakan sama dengan penjaga langit pertama. Siapa engkau? Dia mengatakan Jibril. Siapa bersama Muhammad. Apakah dia sudah diizinkan? Iya. Bukalah. Baru dibuka pintunya. Riwayat Bukhari lain menjelaskan juga. Bahwasannya. Nabi SAW bersabda. Saat saya sedang di masjidin haram. Jibril datang kepada saya. Lalu membawa saya dengan burak. Atau hewan antara kuda dan keledai. Dan membawa saya ke masjid Aqsa. Kalau tadi kan riwayat pertama itu langsung ke langit. Nah ini riwayat yang kedua menjelaskan. Ke masjid Aqsa. Maka Nabi SAW pun lalu masuk dalam masjid. Dan ternyata di dalamnya berkumpul seluruh Nabi. Lalu beliau SAW. Solat dan mengimami mereka. Bagaimana Allahu'alam? Kita gak tahu. Jadi ini yang jelas alam ruh ya. Karena semua Nabi-Nabi dan Rasul itu dihadirkan oleh Allah SWT di masjid Aqsa waktu itu. Dan Nabi SAW solat mengimami mereka. Juga tidak dijelaskan tentang solat apa itu. Disebutkan juga dalam rengkasan riwayat. Burak mempunyai kecepatan dengan meletakkan sekali kakinya maka langsung sampai ketujuan. Juga bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan masjid Aqsa pada saat itu. Sampai semua Nabi SAW kumpul dan solat bernyaman dan dipimpin oleh manusia yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Jibril AS datang dan membawa dua buah gelas. Pada saat itu ya. Yang satu berisi susu dan yang lainnya berisi khamar. Lalu Nabi SAW disuruh pilih. Yang mana kau pilih wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan maka aku pun memilih susu. Dan Jibril berkata engkau telah memilih dengan benar. Maka engkau dan umatmu mendapatkan petunjuk. Lalu saya dimi'rajkan ke langit. Sebagaimana ya ada juga di dalam bahasa Arab. Mi'raj itu bisa berarti sebuah tangga yang dinaikin. Orang kalau naik ke atas pakai tangga namanya Mi'raj. Nabi SAW. Mi'raj ke langit. Menaiki sebuah tangga terbuat dari cahaya. Sekejap saja Nabi SAW dengan Jibril AS sampai ke langit bumi atau langit pertama. Lalu Jibril AS mengetuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama bertanya siapa? Jibril AS berkata saya Jibril. Malaikat penjaga berkata siapa bersamamu? Jibril AS berkata Muhammad. Malaikat penjaga berkata saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Ini riwayat lainnya. Jadi tadi pertama mengatakan apakah dia sudah diizinkan. Tapi riwayat kuda mengatakan saya tidak diizinkan, mengizinkan manusia masuk ke sini kecuali dia. Muhammad saja. Malaikat penjaga berkata saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Lalu Nabi SAW naik dan pada langit pertama beliau melihat SAW seseorang yang sangat besar dan tinggi badannya mencapai 60 siku ke langit. Kalau 60 siku ini kurang lebih 27,5 meter tingginya ke langit. Kayak raksasa gitu kan. Setiap kali dia lihat kesebelah kanannya maka ia tersenyum dan setiap kali lihat kesebelah kirinya ia menangis. Nabi SAW bertanya padanya atau pada Jibril siapa orang tersebut? Jibril SAW mengatakan itu adalah ayahmu Adam AS. Bila ia melihat kesebelah kanannya ia tersenyum karena melihat dari keturunannya yang merupakan penghuni surga. Dan bila ia melihat kesebelah kirinya ia menangis karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Saat bertemu dengan Adam AS maka Nabi SAW berkata selamat datang wahai anak yang soleh. Saya diperlihatkan dua mata air yang mengalir dengan kencang kata Nabi SAW. Pada saat itu ya. Masih kisah di langit pertama. Saya bertanya pada Jibril SAW apa itu? Jibril berkata itu adalah sumber mata air Nil dan Furat. Nah ini kalau sungai Nil ada di Mesir. Kalau Furat ada di Turki. Lalu kata Nabi SAW. Saya juga diperlihatkan orang-orang yang berenang di lautan darah. Dan di pinggiran lautan itu seseorang yang menunggu. Siapapun yang sampai di pinggiran langsung dihantam pada mulut mereka dengan batu. Hingga mulutnya hancur. Dan terpaksa jatuh ke lautan tersebut lagi. Saya lalu bertanya pada Jibril. Siapa mereka itu? Kenapa begitu luar biasa siksaannya? Jibril menjawab. Mereka itu para pemakan harta anak yatim. Yang ketiga kata Nabi SAW. Aku diperlihatkan orang-orang yang perutnya penuh. Dan membesar. Dan tiba-tiba saja. Segerombolan orang diseret dengan keras. Dan menginjaki perut-perut mereka. Lalu saya bertanya pada Jibril. Siapa mereka wahid Jibril? Jibril SAW mengatakan. Yang diinjaki perutnya tadi membengkak itu. Adalah orang-orang yang memakan riba. Dan yang menginjaki mereka. Adalah keluarganya Fir'aun. Yang setiap pagi dan sore dibawa ke neraka. Yang keempat. Saya diperlihatkan orang-orang yang ditawarkan dihadapannya makanan yang baik. Dan juga makanan yang busuk. Tetapi anehnya. Orang-orang ini malah memilih makanan yang busuk. Lalu saya bertanya pada Jibril SAW. Siapa mereka? Jibril menjawab. Mereka para pezina. Ini kenapa? Karena mereka pada saat di dunia disodorkan cara hubungan biologis yang halal. Mereka pilih yang haram. Maka mereka tidak memilih makanan yang baik. Lalu kata Nabi SAW. Selanjutnya. Lalu saya naik ke langit kedua. Dan disana saya melihat dan menemukan dua Nabi yang berhubungan kerabat secara langsung. Mereka adalah Isa dan Yahya alaihi wassalam. Isa berkulit putih dan rambutnya berminyak. Seakan-akan baru saja mandi. Dan Isa alaihi wassalam tidak tinggi juga tidak pendek. Keduanya berkata kepadaku. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Lalu aku naik. Dinaikkan ke langit yang ketiga. Dan aku menemukan disana Yusuf alaihi wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan aku benar-benar kagum melihatnya dan benar ia telah dikaruniahkan setengah kegagahan dunia. Kemudian langit yang keempat. Aku bertemu dengan Idris alaihi wassalam. Ini Allah SWT mengatakan dan kami tinggikan derajatnya Idris. Ditaruh di langit keempat. Yang berkata. Kepadaku selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan di langit yang kelima. Terdapat Harun alaihi wassalam. Adiknya Nabi Musa alaihi wassalam. Yang berkata selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku naik ke langit ke tujuh. Terdapat Musa alaihi wassalam. Yang berkulit hitam, kurus dan bertubuh tinggi. Yang berkata selamat bertemu wahai Nabi soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku naik ke langit ke tujuh. Dan disana terdapat Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur ini tempat tawasnya para malaikat. Sama kalau kita di dunia ini Ka'bah. Lalu kata Nabi SAW. Pada Baitil Ma'mur ada seorang yang sudah tua dan sedang bersandar padanya. Dan ia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kalian wajahnya. Lalu aku bertanya siapakah orang itu? Ternyata dia adalah Ibrahim alaihi wassalam. Dan Ibrahim alaihi wassalam berkata selamat datang wahai anakku yang soleh. Lalu saya bersama Jibril alaihi wassalam sampai ke Sitratil Muntaha. Yang Sitratil Muntaha itu tidak bisa lagi digambarkan indahnya. Karena penuh dengan daun-daun sebesar kuping gajah dan dipenuhi dengan perhiasan. Pada saat itu Jibril alaihi wassalam berubah menjadi poster aslinya malaikat. Jadi tadi waktu datang masih seperti manusia. Sampai ke langit ketujuh. Baru lah Jibril alaihi wassalam kembali sebagai poster malaikat. Ini Allah ceritakan dalam Surah An-Najm. Urutan 53 ayat 13 sampai 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang aslinya pada waktu yang lain. Ayat 13. Ayat 14-nya yaitu di Sitratil Muntaha. Apa itu Sitratil Muntaha? Adalah tempat tertinggi di atas langit ketujuh. Ayat ke-15. Di dekatnya Sitratil Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Kemudian ayat ke-16. Muhammad telah melihat Jibril ketika Sitratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Artinya kelihatan keindahannya. Kata Nabi SAW saya tidak bisa menggambarkan indahnya karena luar biasanya. Lalu ayat 17. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Dan tidak pula melampauinya. Artinya terkagum-kagum melihat keadaan Sitratil Muntaha. Dan juga melihat Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian di ayat 18 dikatakan. Ya sungguhnya dia, Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Mereka melihat tujuh labis langit, penggulunya dari malaikat, ruh para nabi-nabi, gitu kan. Biktil makmur di sana, Sitratil Muntaha, dan seterusnya. Saat itu Jibril SAW tidak melanjutkan perjalanan dengan Nabi SAW. Dan Jibril SAW berkata, Saya hanya diperintahkan sampai di sini. Nabi SAW berkata, Tiba-tiba cahaya Allah SWT menerangi seluruh Sitratil Muntaha. Hingga menjadi sangat indah. Dan tidak dapat digambarkan lagi keindahannya. Dan Nabi SAW diajak berbicara oleh Allah SWT tanpa perantara. Dan pada saat itu Allah SWT menyampaikan tentang perintah mengerjakan sholat. Kemudian awalnya diperintahkan 50 waktu sholat. Dan akhirnya dimudahkan sampai menjadi 5 waktu sholat. Tapi 5 waktu sholat, pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Kisahnya adalah saat Nabi SAW kembali ke langit tertentu yang bertemu dengan Musa AS. Musa AS berkata, Apa yang telah dicatakan Allah untuk umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Musa AS, Kembalilah, mintalah kepada Allah untuk diringankan kerana umatmu yang sangat lemah. Maka Nabi SAW kembali terus meminta. Ada sebagian atar mengatakan, Ya atau riwayat yang sahih, Itu Allah SWT kurangi, setiap minta 5 waktu sholat dikurangi. Sampai terakhir, Yang Musa AS selalu mengatakan, Kembalilah masih berat, kembaliilah masih berat. Dan Allah SWT mengatakan, Wahai Muhammad, Dia adalah 5 waktu sholat, Tapi pahalanya adalah 50 waktu sholat. Kita tahu pahalanya besar. Karena kita kan, Setiap satu pahala dilipat-lipat menjadi 10 kali lipat khusus untuk umat Muhammad SAW.